Kita keberita lain pemirsa sejak diturunkan dana desa tahap pertama tahun 2017 dari kabupaten kesejumlah kampung hingga kini penyerapan dana desa dari 12 kabupaten telah mencapai 60% namun terdapat 2 kabupaten yang di bawah 60% yaitu kabupaten Manokwari baru 58% sedangkan kabupaten Fak-Fak baru 22% Proses penyaluran dana desa tahun 2017 tahap pertama telah disalurkan sejak Agustus lalu hingga kini di 12 kabupaten pada wilayah Provinsi Papua Barat penyaluran di rekening kas desa telah mencapai 95% dengan total dana desa untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.364.412.395.000 Anggaran ini telah turun 60% ke rekening kas umum daerah sebesar Rp818.647.437.000 dan anggaran ini telah turun sampai ke rekening kampung sebanyak Rp772.796.965.000 Proges penyaluran dana desa tahun Anggaran 2017 sampai dengan 8 September 2017 di 12 kabupaten itu dari rekening kas negara sudah masuk ke rekening kas umum daerah itu sudah sampai 60% dan penyalurannya itu sudah sampai ke rekening kas desa sebanyak 95% total dana desa untuk Provinsi Papua Barat itu Rp1.364.412.395.000 anggaran ini telah turun 60% ke rekening kas umum daerah sebesar Rp818.647.437.000 dan anggaran ini pun sudah turun ke rekening kampung sementara itu pada tahap pertama penyerahan laporan dana desa progres penyirapan di kampung baru mencapai 60% namun khusus di Kabupaten Manokwari baru mencapai 58% sedangkan Kabupaten Fakfak 22% Kabit Pemerintahan Kampung dan Kelurahan Dinas PMK Papua Barat ini berharap secepatnya dapat menerima laporan penyerapan anggaran dana desa pertama yang telah disalurkan diketahui dari seluruh daerah di Provinsi Papua Barat Kabupaten Maibrat merupakan daerah yang mendapat dana desa terbesar karena jumlah kampungnya mencapai 259 kampung 60% ini dana desa progres penyerapan di kampung baru mencapai 60% 60% dan itu pada bulan berapa lahir? kami berharap bahwa akhir maret kami sudah bisa mendapatkan laporan penyerapan 100% dari 60% dari 60% sehingga bisa diproses 40% sesuai aturan yang berlaku dana desa sudah harus dicairkan ke setiap kampung pada bulan Maret dan Juli namun di Provinsi Papua Barat mengalami keterlambatan hingga di bulan Agustus lalu walau demikian diharapkan seluruh program kampung dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat kampung Yosef Nunaki mengembarkan